Masih disampai Indonesia malam bersama saya Friska Klarissa. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan mengkritik proyek Food Estate karena menebang habis hutan hingga dituding sebagai kejahatan lingkungan. Terkait kritik tersebut, Presiden Jokowi Dodo mengatakan membangun Food Estate tak semudah yang dibayangkan. Presiden Jokowi Dodo buka suara soal kritik terhadap Food Estate yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto. Jokowi menyebut membangun Food Estate tidak semudah yang dibayangkan. Masih sudah mundur, sampai kapanpun lupakan. PDI Perjuangan menuding proyek Food Estate berimbas pada penebangan hutan yang tidak menghasilkan apapun. Sekian PDI Perjuangan Hasto Cristianto menyebut, proyek Food Estate dicalahgunakan dan hutan-hutan justru ditebang habis hingga jadi kejahatan lingkungan. PDI Perjuangan ini memiliki program merawat pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun Food Estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan Food Estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo menunjuk Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai pemimpin Food Estate di Kalimantan Tengah. Terkait tudingan PDI Perjuangan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono menyatakan, lahan Food Estate di Kalimantan Tengah sudah digaji Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Budi Satrio menyebut, izin lahan Food Estate di Kalimantan Tengah adalah kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Nah, tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan, saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan Food Estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya, diberikan oleh Kementerian LHK, dalam hal yang di Kalimantan Tengah, ini adalah izin namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Memang izin yang pertama, dan kalau itu sudah keluar dari KLHK, itu sudah ada kajian teknisnya. Proyek Food Estate diluncurkan Presiden Jokowi Dodo sejak tahun 2020 lalu untuk menjaga ketahanan pangan di tengah terjadinya perubahan iklim. Tim Liputan, Kompas TV